Kok lama amat pulang manasin motor pak? Iya bu, tadi dorong Marques dulu Mogok motornya Aduh, cerita yang tidak bisa dipercaya itu ya Mama juga gak bakal terpercaya Tapi emang itu yang terjadi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah memberikan pada kita selama ini Oke guys, langsung aja Hari ini aku ada satu berita Dari tes pramusim MotoGP 2024 Yang mana dilakukan, dilaksanakan di Sepang Kalau gak salah udah dari tanggal 1 kemarin ya 1 sampai 3 kemarin udah berlangsung Tapi sebenarnya baru dilaksanakan Balapnya itu sekarang Itu tanggal 6 sampai tanggal 8 Ada satu hal yang menarik disini Yang diunggah oleh akun Instagramnya MotoGP guys Disini ada gambar seorang pakci ya Dengan membawa motor Supra Supra kalau gak salah Kalau di Indonesia ini Supra guys Supra Fit ini Motor yang cukup legendaris di Indonesia ini guys Biasanya kalau di Indonesia itu kan namanya Kalau orang yang mendorong atau menolak Ditolak dari belakang itu namanya di step guys Karena ada istilahnya di motor itu pakai kaki gitu Stepnya itu step Motornya itu didorong pakai kaki Jadi di step istilahnya gitu Dari belakang ditolak Nah bapak-bapak ini pakci ini Melakukan step kepada Seorang mantan juara dunia Mark Marquez Ini yang paling menariknya guys Yang menjadi lebih menarik adalah Motornya itu Supra Fit ini Membackup sang pembalap Dengan motor mahalnya Ducati Atau nama ininya itu apa ya Ducati Desmos Edici Seperti apa videonya Kita langsung lihat sama-sama aja guys Nah ini guys videonya Kita lihat Oke kita lihat 1, 2, 3 Nah ini Kita lihat guys ya Bapak ini dengan hanya satu tangan Dia Apa Balancenya bagus Ini gak tau ini Lari ini maksudnya mau ngapain ya Karena ini mogok guys ya Motornya si Mark Marquez ini Mogok dia Gak jalan gitu Jadi di backup langsung Dengan Marshall Kalau gak salah Pertugas di sana Di sempang Didorong pakai tangan guys Satu tangan gila Gila guys ya Yang satu itu pegang Pedal gas loh Pedal guys Eh salut Salut Motor seberat itu Didorong Keren 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 Disini mengundang Beragam komentar juga ya Dari berbagai orang Ducati Di step Honda Suprafit Walaupun Honda dan Ducati Adalah Bersaing ya Disini Tapi tetap Honda Suprafit ini Dia Tetap mau menolong Ducati Pasti bapaknya cerita Sepulang kerja Bapak tadi Nyetepin Motor Marquez Nah Ingan bangganya ya Kecil bener Berarti MotoGP ya Gak Gak kecil juga bang Itu lihat Gede itu Bisa dimasukin Dalam CV tuh Pengalaman Nyetepin Marquez Aduh Paci ini udah Gak bakal Ngelamar kerja Kemana-mana lagi Kan udah tua gitu guys Harga Supra Naik Ya Otomatis naik guys Setelah kejadian ini Karyawan baru Mike Miller Taxiga Saya gak tau ya Emang dimana-mana Supra motor terkuat Di muka bumi Only in Malaysia Who are capable To this way Itulah pentingnya Ada footstep di belakang Nah itu Gak ada footstepnya Masalahnya Jadi aja didorong Pake tangan kan Kok lama amat pulang Manasin motor pak Iya bu Tadi dorong Marquez dulu Mogok motornya Aduh Cerita yang tidak bisa Dipercaya itu ya Emang-emang juga Gak bakal terpercaya Tapi emang itu yang terjadi gitu Supra naik kasta cuy Tetep sungkem Sumpra Fit Tetep ya Tetep sungkem lah Legend gitu Jangan pernah Meragukan kekuatan Motor bapak Supra Fit mantap Power pakcik marshal Yuk boleh Kakak KSM Supra Fit dijamin Oke Ini sales Tidak lama lagi Motor bapaknya Pasti mahal Dijual Tapi memang Kalau udah semakin tua Semakin mahal Harusnya ya Ya itulah guys Tapi memang Kita harus akui ya Supra Fit ini Motor yang Tidak bisa dianggap Enteng guys Tidak bisa dianggap Remeh Apalagi kalau Supra Fit ini Udah dikenderai oleh Mama Udah Power guys Power gila Saya pernah lihat Beberapa kali Postingan di Media sosial Saya lihat Ketika Motor Motor Trail Motor Motor Cross Itu Sulit menaiki Tanjakan Itu dengan Santainya Motor Supra Fit Dengan sekali Tarikan Bisa melalui Tanjakan-tanjakan Yang sulit Yang sulit Dilalui oleh Motor Motor Cross Atau Motor Motor Trail Sampai jumpa Jika memang Perawatannya Bagus Bagus Mungkin ketika Supra Fit ini Udah Bandel Istilahnya Garang Lalu Berada di tangan yang tepat Jadi Motor yang Sangat berguna Di segala medan Di segala situasi Motor ini Sangat berguna Sangat bagus Bapak-bapak yang tadi Mungkin Tidak tahu Dia Di posting Di Akun MotoGP Dengan caption Apakah ini dihitung Sebagai Taksi pertama Di season ini Bisa jadi Bisa jadi Di Sepang Sendiri Untuk season 2024 Itu Nanti Berlangsung Di Bulan November Bulan Ke 11 Indonesia Di Bulan September Jadi ini Berdekatan Nanti ya September Indonesia Di Thailand Bulan Oktober Malaysia Di Bulan November Gimana guys Kalian udah ada Jaguan Dari MotoGP ini Untuk season ini Apakah Bastian ini Dan Bagnaya Yang akan Menjadi Juaranya Atau mungkin Mark Marquez Yang mulai Menemukan kembali Motor yang bagus Atau Motor yang cocok Dengan dia Di Season 2024 Ini guys Oke sekian Mungkin untuk video kali ini Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.